Kondisi warungnya Bulastri seperti ini guys Jadi disana masih tertulis harga Rp3.000 Nanti saya mau konfirmasi apakah harganya masih Rp3.000 Guys hari ini saya berada di atas Sabudam Bakalan Sangringan Jogja Saya akan meliput pedagang mie ayam yang pasah harga 2 tahun yang lalu itu Rp3.000 Apakah hari ini masih Rp3.000? Kita lihat ya Yuk kita kesana Coba ya kita mendekat ke warungnya ya Ini nampaknya ini sekitar jam berapa ya? Ini jam 11 pagi Ini nampaknya sudah ada 2 motor Oh ternyata ada beberapa anak-anak yang sedang beli mie ayam Kondisi warungnya Bulastri seperti ini guys Jadi disana masih tertulis harga Rp3.000 Nanti saya mau konfirmasi apakah harganya masih Rp3.000 Harga Rp3.000 itu apakah sejalan dengan beliau menjaga kebersihan dan kualitas menunya? Kita lihat ya Ini lingkungannya warungnya kan cukup bersih Bisa dilihat ya Tidak ada sampah sama sekali di sini Kemudian kita lihat dapurnya atau tempat masaknya seperti apa Jadi beliau memasang harga Rp3.000 tetapi tetap menjaga kebersihan dan kesehatan Bisa kita lihat gini Nah kompornya saja tidak ada tetesan minyak atau bekas masakan Kita lihat Guys ini adalah Bulastri Harganya berapa bu? Rp3.000 Rp3.000? Iya Ibu pasang harga Rp3.000 ini sudah berapa lama? Sudah 2 tahun Dua tahun di masa pandemi pun harganya Rp3.000 Luar biasa Ibu ini Wah pahalanya cukup banyak Amin Kalau boleh tahu namanya siapa? Rizal Rizal Terus? Raviv Raviv Damar Damar Wah bagus-bagus namanya Sudah kenal mie ayamnya Bulastri ini sejak kapan? Dari dulu Pak Dari dulu berarti sudah lama ya Berapa harganya? Dari Tiga ribu Berapa? Tiga ribu Tiga ribu Berarti gak ngapusih guys Jadi Bulastri ini jual mie ayamnya memang luar biasa Tiga ribu Oke matahal Guys ini kebetulan putrinya Bulastri ada disini Yang namanya Mbak siapa Mbak? Mbak Nur 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 Apriliani Prasasti Nur Apriliani Prasasti namanya bagus banget Mbak ini kan ibunya jualan mie ayam ya Mbak ikut membantu gak? Kalau saya sih pembuatan mie nya ya Kalau di rumah itu saya yang bantu Oh ngetan? Iya kalau buat jualannya Oh bagus Jadi ibunya tetap harus dibantu Oke 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 Matahal ini Mbak Iya Saya pesan satu mangkok Mie ayam dan teh manis Jadi kalau mie ayamnya tiga ribu Kemudian saya tanya tehnya dua ribu Berarti kita lima ribu sudah cukup Untuk kebutuhan makan siang Atau makan pagi nih Guys setelah tadi anak laki-laki Ini nampaknya juga ada adik-adik perempuan juga beli Adik beli mie ayam ya? Iya Oh berapa bungkus? Satu Satu Eh mie ayam enak mana sih? Enak Enak ya? Oke murah ya? Iya Oke sip Mbak Lastri Saya mau nanya sedikit Mbak jualan mie ayam kan sudah dua tahun Dengan harga tiga ribu sih Oke suka dukanya dengan harga tiga ribu apa Mbak? Iya Sukanya itu banyak pembeli yang masuk Dari bahwa anak-anak sampai Dewasa Itu Jin Jin Nah dukanya kalau musim hujan itu Nggak ada orang main Oh ngaten Kalau musim hujan agak kurang nih Pengunjungnya ya Mbak kalau beli tahun sedikit Dengan tiga ribu ini masih ada lebihnya? Masih alhamdulillah Oh iya ya Pastinya dua tahun berjalan pasti ada nih Ya mudah-mudahan jualannya tetap lancar Makin lancar ya Mbak G Makin disukai Oke Oke guys Kira-kira seperti itu gambaran mengenai warung mie ayam dengan harga tiga ribu rupiah Yang dijual oleh Bulastri dan Putrinya Teman-teman yang main ke Sabudam Bakalan Argo Mulyo Cangkringan Sliman ini Silahkan mampir di mie ayamnya Bulastri Guys pemandangan di sekitar sini cukup bagus Di sisi utara kita bisa melihat Merapi dengan penuh Kemudian di sisi selatan itu kita juga bisa melihat sekitar Jogja Ada juga yang namanya wisata disini yang namanya Merapi Volcano Park Bekas erupsi Merapi tahun 2010 Oke guys thank you ya Bye bye Sub indo by broth3rmax